Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, Nasib dan Hoki akan mengulas tentang beberapa tanda orang yang didampingi leluhur sakti namun tidak menyadarinya. Menurut kepercayaan Kejawen, meskipun seseorang sudah meninggal dunia, energi atau korin mereka masih akan ada di sekitar kita. Bahkan ketika orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya memiliki suatu keilmuan spiritual yang tinggi, maka secara gaib, energi atau korinnya itu akan bisa mendampingi anak cucunya yang terpilih. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa sosok entitas leluhur yang mendampingi seseorang, sebenarnya merupakan jin hodam yang dulu pernah menjaga dan melayani leluhurnya, sehingga ketika leluhur yang didampinginya meninggal dunia, maka hodam leluhur tersebut akan mencari seseorang yang memiliki kemiripan energi di garis keturunan yang sama. Seseorang yang didampingi oleh leluhur kebanyakan malah justru tidak menyadarinya. Hal tersebut selain karena kepekaan mata batin yang belum terasah, alam bawah sadar mereka juga banyak yang menolak ketika dihadapkan oleh berbagai hal di luar nalar, mereka selalu berusaha melogikakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Berikut ini akan diulas mengenai beberapa tanda orang yang didampingi leluhur sakti namun tidak menyadarinya, di mana pada urutan yang pertama adalah sering melihat penampakan bayangan. Jika pada saat-saat tertentu panjenengan sering melihat sekelebatan bayangan hitam yang biasanya nampak di ekor mata, maka jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa di rumah panjenengan tersebut ada hantunya. Sekelebat bayangan hitam tersebut, bisa jadi merupakan sosok entitas leluhur yang justru sedang memberikan perlindungan kepada panjenengan, mungkin saja pada saat hal itu terjadi, sebenarnya ada ilmu hitam yang hendak menyerang. Sekelebat bayangan hitam ini, biasanya juga akan muncul ketika panjenengan sedang berada di tempat yang memiliki banyak energi negatif atau bisa disebut dengan tempat angker, bayangan hitam itu bukanlah penampakan makhluk halus penunggu tempat angker tersebut, melainkan sosok entitas leluhur yang sedang menjaga panjenengan. Tanda orang didampingi leluhur sakti tapi belum atau tidak menyadarinya urutan yang kedua, adalah sering mengalami bentrokan energi di tempat tertentu. Jika panjenengan selalu merasa merinding, pusing, dan mual ketika berada di tempat yang sakral ataupun angker, maka bisa jadi energi dari sosok leluhur yang mendampingi panjenengan sedang bentrok dengan energi yang ada di tempat tersebut. Bagi orang yang mata batinnya peka dan bisa berkomunikasi dengan entitas leluhur yang mendampinginya, maka bentrokan energi ini akan bisa diredam. Namun bagi orang yang biasa saja, hal itu seringkali tidak dapat dihindarkan. Bahkan jika energi yang bentrok sama-sama kuat, maka akan bisa membuat orang yang didampingi entitas leluhur tersebut menjadi kesurupan. Oleh sebab itu, ada baiknya setiap kali hendak memasuki tempat yang dirasa wingit ataupun angker. Maka, ada baiknya jika panjenengan mengucapkan salam terlebih dahulu, dan apapun yang hendak dilakukan di tempat tersebut, selalu jaga sikap serta sopan santun. Tanda orang didampingi leluhur sakti namun tidak sadar urutan yang ketiga, adalah jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif. Jika panjenengan pernah mengalami suatu kejadian aneh tertentu di suatu tempat, misalnya saja sedang mendaki gunung dengan beberapa orang teman, namun ketika dalam proses pendakian, semua teman panjenengan diganggu oleh makhluk halus, bahkan sampai ada yang kesurupan. Namun anehnya, hanya panjenenganlah satu-satunya orang yang tidak mengalami gangguan tersebut. Hal demikian bukanlah sesuatu yang kebetulan saja, bisa jadi pada waktu itu, para makhluk halus yang mencoba mengganggu panjenengan sudah ketakutan terlebih dahulu dengan sosok entitas leluhur yang mendampingi. Selain jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif, orang yang didampingi leluhur juga akan banyak selamatnya, artinya, mereka akan sering terhindar dari berbagai macam bahaya atau juga kecelakaan yang mengancam hidupnya. Tanda orang didampingi leluhur sakti namun tidak sadar urutan yang keempat, adalah memiliki persamaan dengan salah satu leluhurnya dalam suatu hal tertentu. Tanda ini merupakan wujud persamaan energi antara sosok entitas leluhur dengan orang yang didampinginya. Contohnya memiliki tanda lahir yang sama, hobi yang sama, hingga sampai pada gaya bicara dan bahasa tubuh yang sama pula, semua itu, tentunya hanya bisa diketahui oleh orang-orang terdekat panjenengan, seperti orang tua ataupun juga kakek dan nenek panjenengan. Anda orang didampingi leluhur sakti namun tidak sadar urutan yang kelima, adalah memiliki kebijaksanaan jauh di atas usianya. Cepat ataupun lambat, jika seseorang selalu berdekatan dengan energi dari suatu sosok entitas, maka pada suatu poin tertentu, energi mereka akan bisa saling menyelaraskan, sehingga, jangan heran jika orang yang didampingi oleh leluhurnya, akan bisa memiliki suatu pemikiran yang jauh lebih bijak dan dewasa dari usianya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka bisa menjadi sosok penasihat yang baik yang akan mampu memberikan solusi dengan tepat. Namun, hal demikian juga berlaku untuk dirinya sendiri, yaitu mereka juga akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar, dari suatu problematika. Tanda didampingi leluhur sakti namun belum sadar urutan yang ke-6, adalah memiliki suatu kemampuan khusus yang sebelumnya tidak pernah dipelajarinya. Orang yang didampingi leluhur sakti biasanya juga akan mewarisi keilmuan atau kesaktian yang dulu pernah dimiliki oleh leluhurnya tersebut. Misalkan saja secara ajaib panjenengan memiliki pengetahuan mengenai ilmu pengobatan tradisional kuno yang sangat ampuh, atau juga bisa memiliki kemampuan lain yang bersifat teknis, seperti bisa membuat pedang ataupun keris secara tradisional dengan sangat baik. Namun uniknya adalah jika kemampuan khusus yang muncul secara tiba-tiba tersebut panjenengan gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka kemampuan tersebut akan semakin terasah, bahkan juga akan membawa banyak berkah bagi kehidupan pribadi panjenengan sendiri. Tanda orang didampingi leluhur sakti namun masih tidak sadar urutan yang ke-7, adalah sering bermimpi hal yang sama secara berulang-ulang. Seseorang yang didampingi leluhur sakti juga akan bisa mendapatkan berbagai penglihatan dari alam mimpi, mimpi tersebut seringkali berulang bahkan terasa begitu sangat nyata, dan jika panjenengan mengalami hal ini, maka, ingatlah apa dan bagaimana kejadian di alam mimpi tersebut, karena selain akan bisa menjadi gambaran dari masa depan, siapa tahu mimpi tersebut juga adalah solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Tanda orang didampingi leluhur sakti namun tidak menyadarinya urutan ke-8, adalah sering bangun di sepertiga malam. Waktu sepertiga malam terutama pada jam 3 pagi merupakan waktu yang dianggap sangat sakral. Hal itu dikarenakan pada saat tersebut, selubung gaib yang memisahkan antara dunia manusia dengan dunia ruh sedang menipis sehingga mudah ditembus. Oleh sebab itu, jika panjenengan sering terbangun pada sepertiga malam, maka, bisa jadi selama ini ada leluhur yang mendampingi dan sedang ingin berkomunikasi. Bahkan pada beberapa kejadian, ketika orang yang didampingi oleh leluhur tadi terbangun di sepertiga malam, dirinya akan mencium aroma tertentu yang terasa familiar, seperti bau rokok, bau sirih, bahkan juga bau wangi-wangian tertentu. Tanda orang didampingi leluhur sakti namun tidak mengetahuinya urutan yang kesembilan, adalah ucapannya sering menjadi kenyataan. Ketika seseorang yang didampingi oleh leluhur mengatakan sesuatu yang didasari oleh emosinya yang paling dalam, misalkan pada saat sedang marah ataupun sedih, maka kata-katanya tersebut selain memiliki vibrasi yang tinggi, juga akan didoakan oleh entitas leluhur yang mendampinginya, sehingga dengan suatu cara yang ajaib, ucapannya tadi akan mudah menjadi kenyataan. Demikianlah tadi ulasan kita mengenai sembilan tanda orang yang didampingi leluhur sakti namun tidak menyadarinya. Semoga, dapat menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup seperti biasa admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!